Pak Anis, untuk pemirsa di rumah dan juga kepada harapan dukung Pak Anis dan juga relawan, sedikit pesan untuk calon presiden 101, Anis Asyik Presiden, seperti apa? Terima kasih telah berjuang bersama dan terima kasih kepada semua yang menitipkan harapan. Mari kita usung sama-sama harapan perubahan ini. Kita ingin perubahan supaya keluarga-keluarga bisa kehidupannya lebih baik. Anak-anak muda punya masa depan yang lebih baik. Dan kita semua ingin apa yang menjadi kekayaan negeri ini dirasakan oleh lebih banyak orang, bukan hanya sekelompok orang. Karena itulah kenapa kita perlu perubahan. Jadi perubahan adalah sesuatu yang niscaya harus kita kerjakan. Nah kami menawarkan perubahan itu, kami seriusi, kami siap untuk kerjakan ini 5 tahun ke depan, tiap hari secara konsisten. Karena itu saya mengajak kepada semua, yuk ke TPS. Jangan sampai ada yang menyanyiakan hak suaranya. Karena ini menentukan masa depan kita semua nih. Yang kedua, pilih sesuai dengan hati nurani. Walaupun ada pemberian A, B, C, D, E, F, G, ingat, yang akan merasakan dampaknya harus kita, harus yang memberikan suara. Karena itu pilihannya harus mencerminkan aspirasinya. Nah usul kami, pilihan nomor satu. Nomor satu, kenapa? Karena kami akan mengajak semuanya untuk melakukan perubahan. Supaya tadi lebih adil, kita semua lebih makmur, anak muda lapan perjalanan lebih mudah, dan kekayaan alam ini dirasakan lebih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.